Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong penyerapan tenaga kerja migran melalui program Migran Juara. Ini karena peluang negara tujuan salah satunya Jepang akan mulai membuka kesempatan di bulan September mendatang. Kabar baik bagi angkatan kerja terutama mereka yang tengah mencari lowongan pekerjaan. Kini sejumlah negara pencari tenaga kerja salah satunya Jepang akan membuka negaranya bagi pekerja migran Indonesia pada bulan September mendatang. Kabar ini menjadi angin segar bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat karena akan mengurangi angka pengangguran terutama di masa pandemi COVID-19. Dari 21 juta angkatan kerja di Jawa Barat, lebih dari 2,1 juta orang diantaranya menganggur. Hal itu diungkapkan oleh advisor ISO Jepang Yadi Suryadi dalam pertemuan dengan Kepala Bidang Penempatan, Perluasan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Jawa Barat. Hendra Kusuma Sumantri di kantor di Snaker Trans Jawa Barat, Bandung, 18 Agustus 2021. Menurut Yadi, peluang besar menanti sehingga tinggal pemerintah daerah yang mempersiapkan calon angkatan kerja untuk jadi pekerja migran ke Jepang. Selain mengurangi angka pengangguran, pekerja migran Indonesia akan semakin terampil dengan pengalaman yang dilalui dan kedepannya dapat diimplementasikan saat kembali ke tanah air. Tidak hanya secara ekonomi untuk kecepatan tetapi lebih kepada nanti efek dari itu semua akan terjadi alih teknologi yang dimana bisa kita kembangkan untuk membangun daerah sendiri.